buah oke oke oleh bismillahirrahmanirrahim oke hi good morning LCers so welcome back to our channel kampung inggris LC in teaching tutorial program with me Gordia Prashtianto today we need to discuss about skill 12 use adjective clause connectors as a subject correctly right before we go to the TOEFL based question I need to explain about what adjective clause is okay I have an example up to two sentences here I need to combine two sentences into one the first sentence is the woman is filling the glass second one it is on the table saya punya dua kalimat saya mau menggabungkan dua kalimat ini ya menjadi sebuah kalimat yang terdiri dari dua klausa kita lihat dulu the woman is filling the glass it is on the table it nya ini kan menunjukkan ke si glass ya si glass nya berada di atas meja nah kalimat ini bisa saya gabungkan menjadi seperti ini kira-kira the woman is filling the glass nah karena ini sama ini saya coret saya akan menggunakan adjective clause connector ada list nya who for people which for things that bisa dua-duanya jadi karena glass itu adalah benda kita pilih kalau tidak which ya that ya salah satunya saya ambil which aja the woman is filling the glass nah which nya saya gunakan untuk menggantikan kata it okay the woman is filling the glass which saya lanjutkan kalimatnya is on the table okay nah yang dimaksud adjective clause itu adalah which is on the table okay which is on the table yang menjelaskan noun di depannya yaitu the glass gitu ya kan fungsinya adjective itu adalah menjelaskan noun nah cuman disini adjective nya berbentuk klausa kira-kira begitu second example i have two sentences the first one the glass contains milk the second one it is on the table saya coba gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat dengan klausa okay kita lihat dulu it nya itu menunjukkan ke si the glass ya glass nya berisi susu glass tersebut berada di atas meja nah saya coba gabungkan dua kalimat ini it juga benda maka kita bisa menggunakan which atau Z which sudah kita pakai saya mau menggunakan Z disini sama aja okay jadi begini the glass saya coret it yang saya gantikan dengan kata Z berarti Z berarti on the table contains milk titik nah yang dimaksud adjective clause disini adalah kata ini that is on the table klausa ini ya itu menjelaskan noun di depannya yaitu the glass yang menjelaskan noun apa? adjective tapi bentuknya klausa kira-kira begitu lah sepintas tentang adjective clause selanjutnya saya ada contoh she needs a secretary who types fast okay yang kedua a secretary who types fast is invaluable dua ini kita coba analisa ya nah mana sih subject verb connector klausanya misalnya saya punya satu subject verbnya adalah needs okay who adalah connector types adalah verb nah setelah connector ada verb yang terdekat dengan connector maka kita sebut itu sebagai verb klausanya maka jelas ini kita punya klausa disini nah fungsi klausa disini adalah menjelaskan apa? menjelaskan si secretary dia membutuhkan seorang sekretaris yang apa namanya types ya ngetik ya dengan cepat berarti keterangan ini klausa ini kan menjelaskan si secretary secretary apa? noun oke berarti ini klausa bersifat adjective so that i said it is an adjective clause okay yang kedua kita analisa lagi subjectnya mana? secretary oke ini ada connector ini ada verb ini ada verb yang terdekat mana verbnya? types ya saya potong kalimatnya disini oke ketemu klausanya berarti adjective clause ini menjelaskan noun secretary di depannya kira-kira gitu untuk analisanya nah kalau ketemu soal sama kita lihat dulu aja verbnya hitung verbnya yang mana terus kita perhatikan apa yang kurang misalnya saya punya contoh question disini bla 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 is on the table has four section saya notice dua verb ada is ya sama has right is dan has berarti kalau ada dua verb adjective clause we need a connector betul ya? mana dari pilihan ini yang memiliki konektor? A tidak ada konektornya C ada konektornya tapi because tergolong adverbial connectors ya di materi sebelumnya maka kita corot juga nah di bagian paling depan berarti kita butuh subject ya kan subject itu tidak boleh diisi atau ditemati oleh preposisi maka saya salahkan ya sisanya berarti yang B oke so the best answer of this question is B oke teman-teman kalau ngeliat soal jenis tuvel itu jangan langsung mencari mana jawaban yang benar cuma kita coba eliminasi dulu mana jawaban yang salah oke dan sisanya kita pertimbangkan mana yang jawaban yang paling terbaik menurut teman-teman kalau langsung kita pikir mana yang benar maka lebih sulit menentukan atau mengeliminasi begini aja O A salah coret C juga gak mungkin tinggal B sama D kita pertimbangkan oke D juga salah ternyata oke kita pilih jawabannya B kayak kira begitu untuk prosedur pengerjaan soalnya maka akan lebih mudah eliminasi jawaban yang salah yang udah pasti pertimbangkan jawaban sisanya mana yang paling tepat pilih sebagai jawaban oke kira-kira begitu ya clear oke I have a question to help you understand the adjective clause practice the same symptoms that occur bla 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 occur with cocaine that's the question oke pilihannya adalah apakah A amphetamine scan atau B with amphetamine scan atau yang C so amphetamines atau yang D with amphetamines oke kalo temen-temen tau jawabannya bisa kasih jawabannya di komen-komentar oke we will discuss in the next episode right thank you don't forget to subscribe and share our channel if you have a question or request let us know by giving a comment below oke thank you so much see you on the next episode Kampung Inggris LC bye 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 bye